Saidina Umar itu bertawasul kepada Nabi, bertawasul kepada Saidina Abbas, perantara, tapi tujuannya bukan kepada Nabi, bukan kepada Saidina Abbas, tapi tujuannya kepada Allah, mintanya kepada Allah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, anhu ini dari Anas, Anna Umar radiyallahu anhu. Bahwasannya Saidina Umar mudah-mudahan Allah meriduinya, adalah ketika mengalami kemarau, ia meminta air atau memohon hujan. Dengan perantaraan Abbas bin Abdul Muntalib. Waqala dan beliau berdoa, Allahumma ya Allah, inna kunna sesungguhnya kami, nastaski ilaika, kami memohon hujan kepadamu, binabiyina, dengan Nabi kami, fataskina, lalu engkau beri hujan kami. wa'inna dan sesungguhnya kami, natawassalu ilaika, kami bertawassul, berperantara kepadamu, bi'ammi nabiyina, dengan paman Nabi kami, fataskina, maka berilah hujan kepada kami. fayuskauna, lalu mereka diberi hujan. Rawahul Bukhariyu, diriwayatkan Imam Bukhari, hadisnya hadis syokheh. Hadis ini salah satu dalil, diperbolehkannya tawassul. Banyak hadis semacam ini. Ada lagi hadis, kalau kita berdoa, berjalan ke masjid, waktu subuh. InsyaAllah ini disampaikan nanti oleh Abad Shulikhin, di kitab Bidayatul Hidayah. Ya, di sana ada hadis, yang intinya, Ya Allah, saya memohon kepadamu, dengan orang-orang yang memohon kepadamu. Ini juga tawassul. Ya, jadi tawassul itu banyak sekali. Saat itu, Sa'idina Umar, ketika kemarau, beliau bertawassul dengan Sa'idina Abbas, yaitu pamannya Nabi, Sa'idina Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, minta hujan. Ya Allah, berilah hujan, dengan perantaraan Abbas bin Muttalib. Ya, dulu kami minta hujan kepadamu, dengan perantaraan Nabi kami, lalu engkau beri hujan. Nah, saat doa begitu itu, langsung, vayus kauna, mereka diberi hujan. Artinya, dengan perantaraan ini, itu, dikabulkannya lebih cepat. Contoh, logika saja. Kita tahu, Bupati Gersik, itu Gusyani. Gusyani rumahnya dekat sini, Pak. Ikut, apa, Desa Randuragung, gitu, Pak ya. Saya orang Pungangan. Pungangan ini termasuk wilayah Kabupaten Gersik. Masih dibawah pimpinan Bupati Gusyani. Lalu, saya berkeinginan minta bantuan kepada Gusyani, dalam rangka, minta kaos seragam, untuk anak-anak sepak bola Pungangan. Saya ke rumahnya Gusyani. Lalu, saya berharap diberi. Ada kemungkinan diberi. Kenapa? Karena Pungangan itu masih wilayah Gersik. Tapi beda. Kalau saya ke sana, karena saya itu belum pernah ketemu sama Gusyani, Gusyani tidak kenal saya. Beda saya mengajak Abah Kambali. Abah Kambali ini di samping Kepala Desa Randuragung, yang mana rumah Bupatinya ini di Randuragung. Beliau juga teman Gowes. Ya, teman Gowes, Pak. Ini ada orangnya, soalnya. Nah, ngajak di situ, nggak usah saya yang ngomong. Saya yang ngomong sedikit. lalu Gusyani memandang Abah Kambali. Kecenderungan untuk dikasih itu lebih besar daripada saya menghadap kepada Gusyani sendiri. Karena saya nggak begitu apa? Tidak begitu paham, tidak begitu kenal. Begitu juga, kalau kita bertawasul kepada orang yang lebih dekat dengan Allah. Ya, umpamanya kita tawasul ke Sunan Ngampel. Biasanya yang begitu, Pak ya. Cuma tawasulnya ini tidak boleh salah. Orang yang ditawasuli itu bukan tujuan kita. Saya ngajak Abah Kambali. Tadi saya bertawasul kepada Abah Kambali. Tapi tujuan saya bukan ke Abah Kambali. Tujuan ke Gusyani. Sayyidina Umar itu bertawasul kepada Nabi. Bertawasul kepada Sayyidina Abbas. Terantara. Tapi tujuannya bukan kepada Nabi. Bukan kepada Sayyidina Abbas. Tapi tujuannya kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Ya, jadi, kalau kita umpamanya, ke Sunan Giri begitu saja. Atau ke Sunan Ngampel. Jangan sampai Sunan Ngampel, saya itu minta rezeki, minta dimudahkan. Nah, itu salah. Ya, sama saja saya dengan Abah Kambali, saya minta, lah itu salah. Karena tujuannya bukan begitu. Ya, bagaimana caranya? umpamanya begini. Ya Allah, saya ini dihadapan makam Sunan Ngampel. Saya tahu persis bahwa Sunan Ngampel itu orang yang mulia, lebih mulia daripada saya. seandainya tidak ada Sunan Ngampel, mungkin saya ini belum Islam. Karena Sunan Ngampel, ini adalah penyebar agama Islam di daerah kami. Demi kemuliaan Sunan Ngampel ini, Ya Allah, saya mohon kepadamu. Ini namanya tawasul. Tujuannya kepada Allah, lewatnya saja, apa lewat Sunan Ngampel. Jadi tidak boleh salah tawasul ini. Nah, dalil-dalil tawasul sangat banyak sekali. Ya, jadi, umpamanya Ustadz, kalau di teman yang lain itu tawasul itu, pertama, yang boleh itu hanya dengan apa amal ibadah kita. Dalilnya ada, karena khadijah soheh. atau dengan orang yang masih hidup monggo. Ya, tapi di antara kita, Ngapunten, termasuk warga Nadiyin, ini tawasul dengan apa saja, siapa saja, yang penting yang ditawasuli ini, Ngapunten, bukan orang jahat, bukan barang haram, bukan barang jelek. Yang ditawasuli ini, orang atau barang yang lebih bagus. Ini masih diperkenankan. Baik yang masih hidup, maupun yang sudah mati. Kenapa kok yang sudah mati, Ngapunten? Di Al-Quran itu ada minimal dua ayat, bahwa ulama, ya, itu bukan wafat, bukan meninggal, dia masih hidup. Di Al-Quran disebutkan. Ya, jadi kita masih bertawasul kepada beliau-beliau ulama yang meninggal, ya, tapi hakikatnya, menurut Al-Quran, dia masih hidup, dan masih mendapatkan rezeki. Ya, ini, dalam Al-Quran, Sunan Ngampel itu, nggak kenal saya, Pak. Sunan Ngampel, nggak kenal, jadi dengan sedaya. Nelapan itu, nggak ada Sunan Ngampel, kalau kita ke sana, baca fatih, dan sebagainya. Beliau masih dapat rezeki, kiriman-kiriman doa, padahal kita, apa, nggak kenal. Karena beliau ulama, dan di Al-Quran disebutkan, ulama itu tidak mati. Tapi dia masih hidup, ya, dan mendapatkan rezeki. Terbukti, kita masih kirim doa, meskipun tidak sana kadang kepada Sunan Ngampel. Jadi, tawasul diperbolehkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as'u'i innal insana fi khusrin illa illa alladina amanu wa'amni solihati wa tawasubil haqqi wa tawasubi sober. Subhanakallah berhamdika. Shadwalla ilah ilanta. Astagfirullah wa adubilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.